Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di Dapur Fitri Kali ini Dapur Fitri mau berbagi pengalaman Tentang menggunakan chopper Mitochiba CH100 Yang recommended banget Ya kemarin kita udah unboxing Sekarang selama berapa bulan belakangan ini Saya menggunakan chopper ini dan sangat memuaskan Oke sekarang Apa namanya untuk harganya Menurut saya harganya sangat terjangkau dibanding chopper-chopper saya lainnya Ya dan dia cukup praktis guys Dalam hal apa mencuci ataupun menghaluskan Dia cukup recommended banget Dan saya sangat-sangat suka menggunakan chopper ini Nah dia itu ada 4 bagian ya guys ya Ini ada blender yang agak besar Ukurannya ini kurang lebih 1,5 liter ya kapasitasnya Nah jadi saran saya kalau buat chopper ataupun blender Kita tidak menggunakan maksimal karena nanti mesinnya cepat rusak gitu Jadi kalau misalnya ini kapasitas 1,5 maksimal 1 liter lah 1 liter Nah disini juga dia ada Apa namanya ada measurementnya ya Ada ukuran-ukurannya Jadi memudahkan kita kalau kita mau melihat ukuran Oke Nah disini dia juga blender ini ya Dilengkapi dengan blade yang cukup tajam menurut saya ya Bladenya ini ada 2 double layer Ada 2 tingkat ya Nah jadi dia Lebih apa ya Lebih cepat dalam menghaluskan Oke Dilengkapi juga ininya Ini sangat berguna banget kalau kita lagi ngejuice ya Jadi kita nggak perlu buka tutupnya Kita langsung bisa tuang gitu Ya Kemudian kalau buat chopper yang kecil ini Kalau saya sih ini lebih menghususkan kalau misalnya buat Daging ayam atau daging sapi Kita mau bikin bakso Yang rada-rada alat gitu menghaluskannya pakai yang kecil ini Ya Pakai yang kecil ini Ataupun misalnya buat bumbu Bumbu masak saya juga biasanya pakai yang kecil Karena kapasitasnya pas banget Ini kalau nggak salah 0,7 ya Jadi jangan gunakan sampai 0,7 Ya kurang lebih setengahnya aja lah pakainya ya Chopper ini saya gunakan untuk menghaluskan bumbu Yang nggak perlu halus-halus banget guys Jadi misalnya kalau mau bikin sambal Ya atau misalnya mau cincang bawang gitu ya Mau bikin baceman bawang putih Nah ini sangat bermanfaat guys Dia juga dilengkapi dengan 2 tingkat blade-nya Pisaunya Mata pisaunya tajam banget Ya dia juga enak nyucinya guys Nah ibu-ibu kan kadang-kadang suka mikir Aduh cucinya males gitu ya Ngeluarin blender Nyuci-nya males Nah ini dia cukup Cukup Apa sih nyaman guys Nyuci-nya nggak terlalu ribet Oke Nah Kemudian disini dia dilengkapi juga Satu Apa ini namanya ya Satu tongkat ajaib Ini kalau kalian mau bikin bolu kukus Atau bolu panggang Atau mau ngeblender telur Buat bikin mayonis Bisa juga pakai ini Dia fungsinya untuk menghaluskan adonan Ya Praktis banget kan Oke Nah Ini ya dia nutupnya juga sangat simple Cuman satu klik ya Tutup di klik gitu Oke Nah wattnya juga cukup rendah guys Dibanding dengan coper-coper lainnya Kalau nggak salah Ini 300 watt ya Ini seri yang CH100 Dia ciri khasnya plastik Ininya Bahannya ini juga plastik Kalau menurut saya agak kemika Transparan ya Jadinya Dia cekamika Tapi dia cukup kuat guys Bukan cukup kuat Kuat banget Kemudian dia juga dialasi Dengan karet Jadi nggak licin Kalau kita lagi ngeblend Nah ini juga dialasin Ada ininya Ada apa namanya nih Dudukannya Dudukannya karet Jadi Nggak licin Saya ingin Memperlihatkan kepada kalian Ketika saya menghancurkan cabai Cabai Oke Kita tutup Pasang mesinnya di atasnya ya Dia ada ininya Tempatnya Nah disini Kalau untuk yang CH100 ini Dia speednya hanya satu ya Kecepatannya cuma satu Jadi one touch efektif Sekali tekan Sorry belum di Nyalain One touch efektif ya guys Sekali Kalau kalian mau lebih halus Tips dari saya Kasih air sedikit ya Ini tadi kita nggak pakai air sama sekali loh Jadi Ini Pastinya kalau mau bikin blado Gitu juga boleh nih Dia tidak terlalu halus Karena dia konsepnya chopper guys Oke Lihat ya Gitu Sekarang kita haluskan bawang bombay ya guys Nah ini Kita masukkan ke sini Tutup Terus mesinnya Kita taruh Dan kita Tuh Dua kali tekan aja Dia udah halus Nah ini sangat memudahkan guys Yang mau numis-numis ya Tinggal masukin chopper aja Langsung ditumis Tanpa harus Motong-motong Keren kan Saya suka banget nih Pokoknya dia sangat Bermanfaat di dapur saya Dan ukurannya juga Pas banget ya Untuk masak keluarga Saya sangat merekomendasikannya Untuk Kebutuhan Di dapur anda Oke guys Itulah salah satu contoh Dari penggunaan chopper Mitochiba CH100 ini ya Kalaupun kalian mau bikin jus Kalian juga bisa menggunakan ini Mau menghaluskan es Juga bisa ya Ikan, ayam, daging Juga bisa dihaluskan Ataupun kalau kalian mau buat garnis Ya mau bikin salad gitu Males motong-motong Kalian juga bisa chop Pakai Mitochiba CH100 ini Oke guys Terima kasih Sudah mampir di channel Dapur Fitri Sampai jumpa kembali Di video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali